Benda kuno berlafaz Al-Quran 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 Bahkan ada yang memposting foto boneka ini dengan kain penutup mata yang telah terbuka Kabarnya boneka ini sengaja dibuang oleh pemiliknya Karena memiliki aura jahat dan bergerak sendiri Bahkan ada yang menyebutkan bahwa boneka ini bisa bicara dengan suara wanita Karena itulah mata boneka ini ditutup dengan doa-doa bertuliskan huruf Arab Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Beberapa situs berita juga menulis tentang boneka ini Ada yang mengatakan boneka ini hanya sekedar keusilan orang-orang tertentu Namun ada juga yang mengatakan memang ada hawa jahat dari boneka tersebut Sebuah kubah masjid kuno ditemukan warga pacitan Jawa Timur Tak ayal benda berbahan tanah liat dan bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad itu Mengita perhatian warga setempat Benda unik setinggi 70 cm dengan lebar 33 cm itu Pertama kali ditemukan seorang desa jati malang bernama Mostajib Ia mengaku menemukan barang antik tersebut saat bekerja di lokasi sebuah pelabuhan Batu berlapaz dua kalimat syahadat ditemukan saat banjir lahar dingin Gunung Merapi pada 2011 lalu Penemuan batu unik ini menggegerkan sebagian warga Magelang, Jawa Tengah Batu tersebut ditemukan Andi Jumarwan, warga Magelang, Tengah Batu berukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm itu Secara tidak sengaja ditemukan saat banjir lahar dingin menerjauh kaliputih Kabupaten Magelang Selanjutnya 2013 lalu warga desa Lampaseh Aceh Dihebohkan dengan penemuan kepingan yang diduga emas dan berukiran Allah Di dalam rawa kawasan desa tersebut Warga menduga rawa itu mengalami abrasi karena tsunami Aceh 8 tahun silam Kepingan yang diduga emas itu pertama kali ditemukan oleh salah seorang wanita yang sedang mencari siram Awalnya wanita yang tadi ketahui identitasnya itu mendapatkan tulang manusia Tiba-tiba ia mendapatkan kaleng dan saat dibuka ada banyak kepingan emas Setelah itu warga lain bernama Iwan juga menemukan 3 koin emas di lokasi Kemudian warga berbondong-bondong turun ke rawa-rawa tersebut mencari kepingan emas yang tumpah Namun makin banyak warga yang turun ke rawa untuk mencari koin Jumlah koin yang ditemukan pun semakin banyak Menurut warga Lampaseh, rawa tersebut dulunya tempat kerajinan bermacam perhiasan pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda Warga pun menambahkan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat perakitan senjata api di masa Lampau Selain perhiasan dan senjata api, kawasan tersebut juga banyak terdapat kuburan zaman dahulu Sama seperti di Indonesia, penemuan harta karun yang tertimbun sejak ratusan tahun lalu di Malaysia juga membuat heboh warganya Lokasinya berada di sebuah pulau kecil di Selat Malaka, Pulau Nangka Penemuan itu diberitakan pada April 2014 lalu Awalnya, para pekerja sebuah perusahaan internasional di Pulau Nangka menemukan dua medali kuno dan satu koin ringgit bernilai tinggi Koin dan medali tersebut berada di dinding gua yang terdapat di Pulau Kecil tersebut Warga setempat meyakini sedikitnya ada 20 ruang tersembunyi berisi harta karun di dalam gua Melurut Kepala Museum Malaka, Datuk Hamis Abad, temuan koin dan medali itu memiliki motif tulisan Arab dan Jawi Pembicaraan mengenai harta karun di sana sebenarnya sudah lama Namun hingga April lalu belum ada yang berhasil menemukannya Banyak pemburu harta karun mencoba mencarinya Bahkan menggunakan beberapa dinamit untuk meledakkan batu-batu agar bisa masuk ke dalam gua Menurut penduduk desa, gua itu dilindungi oleh kutukan atau roh gaib Sekitar 30 tahun lalu, sekelompok orang berhasil masuk ke gua Tapi mereka tak bisa mengambil salah satu dari harta karun tersebut Mereka dilaporkan keluar gua dalam keadaan bingung setelah melihat lebih dari 80 peti emas di dalamnya Fatima binti Maimun bin Hibatullah adalah sarang muslimah yang wafat pada 1082 Masehi Batu nisannya dikulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafik gufi Serta merupakan nisan tubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara Makam tersebut berlokasi di desa Leras, sekitar 5 km utara kota Jawa Timur Tokoh ini dikenal pula dengan sebutan Putri Retno Suwari Putri Sultan Mahmud Shah dari negeri Kamboja ini Dengan ikhlas menyediakan dirinya sebagai wanita persembahan Untuk mengisulamkan Raja Majapahit yang beragama Hindu Menurut data, makam Fatima binti Maimun bahkan merupakan makam tertua di Asia Tenggara Modal makamnya sangat unik karena berbentuk cukup Kemuan batu nisan tersebut merupakan salah satu data arkeologis Yang berkenaan dengan keberadaan komunitas muslim pertama di kawasan pantai utara Jawa Timur Ada beberapa tulisan di nisan tersebut Salah satunya merupakan basmolah dan kutipan surah Arohman ayat 25 hingga 26 Pemirsa ikulat penemuan benda kuno berlapas Al-Quran Tersi on the pot Pemirsa sekolah dan kutipan opioid Pemirsa sekolah dan kutipan Terima kasih telah menonton!